Masih bersama kami pemirsa penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025 akan dibuka beberapa waktu lagi. Pada pendaftaran tahun ini melalui beberapa jalur, adapun zonasi afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua dan prestasi, dan hal ini tim liputan TV Kepri mewawancarai langsung Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Pada tahun ini kita akan melaksanakan PBDP dengan dua tahap. Tahap pertama adalah untuk jalur afirmasi sebanyak 15%, kemudian jalur pindah tugas sebanyak 5%, dan jalur prestasi sebanyak 15%. Di tahap pertama ini akan dilaksanakan pada tanggal 11-13 Juni 2024. Persaratannya adalah dengan mengunggah SKL, kemudian kartu keluarga, dan surat keterangan yang berupa PIP ataupun PKH dan KKS, ini yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian jalur pindah tugas orang tua, ini adalah diberikan kepada anak-anak yang karena orang tuanya bertugas dipindahkan dari mana saja ke Tanjung Pinang, itu diberikan kesempatan sebanyak 5% dengan persaratan tentu melampirkan SKL, kemudian kartu keluarga, kemudian surat pindah tugas orang tuanya. Sedangkan jalur prestasi itu dengan mengunggah SKL, kemudian kartu keluarga, dan sertifikat prestasi atau piagam yang dimiliki. Nah, di jalur prestasi ini, kita kelompokkan ada prestasi akademik, prestasi non-akademik linier, dan prestasi non-akademik tidak linear. Kalau prestasi akademik, ini akan diambil dari nilai SKL, yang ada, yakni 4 nilai dari 4 mata pelajaran, yakni mata pelajaran Matematika, mata pelajaran IPA, mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan mata pelajaran Bahasa Inggris. Dari rata-rata keempat mata pelajaran ini, minimal nilainya 90 ke atas. Minimal 90 ini yang bisa mengikuti jalur prestasi non-akademik. Sedangkan jalur prestasi akademik, sedangkan jalur prestasi non-akademik, linear, ini adalah bagi peserta didik yang memiliki prestasi di SMP-nya, dalam bidang yang linear. Misalnya, dia juara Olimpiade Sayan, dari tingkat Kota Tanjung Pinang, tingkat Provinsi, tingkat Nasional, itu masih ada satu linear. Kemudian, jalur prestasi non-akademik yang tidak linear, ini adalah bagi mereka yang memiliki sertifikat prestasi, tetapi prestasinya berbeda-beda. Jadi, dia diberikan kesempatan, maksimal dia mengunggah 4 prestasi, 4 sertifikat prestasinya. Dan jalur Hafiz Quran, ini juga masuk ke dalam jalur prestasi non-akademik. Yang berikutnya, di tanggal 20 sampai 22 Juni 2024, barulah kita akan buka tahap kedua, yakni jalur zonasi. Jalur zonasi ini tentunya dilandaskan pada jarak terdekat rumah yang tertulis di dalam kartu keluarga dengan sekolah. Ini sebanyak 65%. Dengan persyaratan, dia mengunggah SKL, kemudian mengunggah kartu keluarga. Kuota SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, pada PPDP tahun pelajaran 2024-2025, sebanyak 504 siswa, atau sebanyak 14 rombel. Mudah-mudahan, anak-anak yang akan memasuki kelanjutan pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, untuk dapat segera mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang akan diunggah. Karena semuanya adalah tetap melaksanakan secara online, sehingga peserta didik dapat melakukan pendaftaran di rumah saja.